Seorang anak di Karawang, Jawa Barat ingin memenjarakan ibu kandungnya sendiri yang bernama Kusumayati. Aksi itu dilakukan sang anak diduga karena tidak mendapatkan harta warisan. Kusumayati tampak tak henti-hentinya menanyi sesaat akan menjalani sidang di pengadilan negeri Karawang. Ibu tiga anak tersebut kini menjadi seorang terdakwa atas laporan anaknya sendiri. Kedua belah pihak telah beberapa kali melakukan mediasi, namun tak menemukan titik temu. Hal itu diduga karena sang anak meminta bagian yang dianggap sangat memberatkan. Diketahui pada sidang lanjutan yang digelar pada Senin 24 Juni, diagendakan untuk mendengarkan keterangan para saksi. Sidang kasus ibu dan anak ini rencananya akan dilanjutkan pekan depan. Kami sudah mengupayakan untuk adanya perdamaian antara ibu dan anak, walaubagaimanapun kan ini masalah-masalah keluarga ya Pak ya, apalagi ini yang diperebutkan adalah masalah harta warisan. Sepertinya akan sangat sedih seorang ibu ketika dilaporkan oleh anaknya dan ingin memenjarakan anaknya, dan ingin memenjarakan ibunya. Seorang anak ingin memenjarakan ibunya hanya karena masalah harta warisan. Dan kami berupaya untuk memediasikan itu, tapi karena satu dan lain hal, ada tuntutan-tuntutan, ada nilai-nilai yang tidak bisa mempunyai oleh ibu Sumayapi. Akhirnya yang dibinta oleh ibu Gustafani ya, akhirnya sampai saat ini belum ada kata perdamaian itu. Yang pertama dia minta berbalik semuanya. Saya pun kalau keluar sampai keluar bajupun saya nggak ada uang segitu banyak. Akhirnya dia putus sampai sekarang itu uang 10 mil ya, kemas 50 kilo. Saya nggak kuat Pak, saya nggak punya, bukan nggak kuat. Saya dari dulu usaha sendiri sama suami saya. Setelah suami saya meninggal, saya kerja sendiri dengan kedua anak saya yang bantu saya. Saya sama-sama bilang, kak Mama, saya maaf, tapi Mama enggak ada uang segini. Tapi dia enggak mengerti. Komunikasi tidak terjalin sejak berapa lama, Bu? Sejak dia kawin tiga tahun, kita menikah, tiga tahun seterusnya. Dia enggak pernah say hello Mama, tahun 2010. Dia enggak pernah say hello Mama, enggak pernah kasarnya tahun baru itu datang sungkem atau gimana. Dia datang ke pengut sama saya setelah papahnya sakit, itu sudah di korsi roda, dua minggu, kurang lebih dua minggu akan meninggal. Dan papahnya pun dia datang minta maaf, papahnya usir dia, sampai saya bilang ke suami saya, Saya rakut papah, jalan gitu, jelek bagus, dia tetap anak kita. Saya enggak tahu sampai dia setelah meninggal, enggak ada pembicaraan apa-apa lagi, tahu-tahu datang surat somasi, Pak. Saya dibegini benar-benar, bukan cuma air rata, darah, tapi saya benar-benar muda nanah, karena dia enggak pernah bantu, enggak pernah apa-apa. Tahu-tahu dia, begini saya. Nyakitin benar-benar saya, Pak. Sampai ke pengadilan negeri. Sebenarnya, sebelum menikah, dia anak yang baik. Anak yang bilang keluarga. Sampai jumpa di video selanjutnya.